Berikutnya keluhan yang seringkali dirasakan adalah gatal-gatal akibat kulit kering dan kulit kasar. Bagaimana penanganan sederhana keluhan tersebut yang bisa kita lakukan sebagai anggota keluarga ataupun caregiver yang merawat lansia? Pertama, kita harus memperhatikan kebersihan kulit lansia. Kebersihan kulit lansia itu menjadi komponen penting, terutama pada lansia yang kita rawat di rumah. Karena ketika kulitnya tidak bersih, kulitnya bersisik, kulitnya kemerahan, itu akan berkembang menjadi masalah kesehatan lain. Bisa saja nanti tumbuh luka-luka, karena digaruk, karena ada rasa gatal akibat kulit kering. Sehingga kita perlu melakukan perawatan terhadap kulit dari lansia itu. Bagaimana caranya? Apabila kita menemukan lansia dengan kondisi keluhan gatal kemerahan, kita bisa menggunakan baby powder atau bedak bayi yang untuk gatal. Kita bisa menggunakan produk-produk yang diperuntukkan untuk bayi. Kenapa kita gunakan baby powder? Baby powder ini bisa membantu menyerap keringat dan juga bisa memberikan satu efek nyaman pada wilayah kulit yang gatal kemerahan tersebut. Karena biasanya kemerahan itu menandakan satu proses inflamasi. Biasanya baby powder ini bisa membantu kulit untuk menghilangkan rasa gatal dan kemerahan yang ada di kulit, terutama pada lansia. Apabila kita menemukan kondisi kulitnya itu kering, kadang juga sampai dengan bersisik, kulit kering sampai dengan bersisik, kita bisa menggunakan baby lotion setiap setelah mandi. Kalau kulitnya cukup kering saja, kita gunakan baby lotion setelah mandi. Tapi kalau kulitnya ada bersisik, kita oleskan baby oil setelah mandi, dan 2 jam setelahnya kita oleskan baby lotion. Produk-produk baby lotion bisa kita dapatkan di apotek ataupun di supermarket. Itu apapun mereknya, yang penting kita gunakannya itu produk-produk untuk baby, untuk bayi. Karena kulit lansia itu mungkin terlihatnya sudah keriput, tapi dia memiliki sensitivitas yang cenderung lebih rentan terhadap satu masalah, seperti timbul luka ataupun gatal-gatal yang ia rasakan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.